Pemotongan PTN dilakukan Kapoldai Kalimantan Selatan, Irzenpol Widarto bersama sang istri menandai dibukanya kegiatan bakti sosial yang digelar Akpol 1992 di Gedung Chandra Banjarmasin, Minggu pagi. Kegiatan dalam rangka hut ke-78 tahun Bayangkar tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Bakti sosial ini dirangkai dengan berbagai macam kegiatan diantaranya sunatan masal, donor darah, cek kesehatan gratis dan bantuan sosial dengan membagikan ribuan paket sempako. Ini kita menghasilkan mengikuti Akpol 92, berbisahnya diri yang lebih banyak kegiatan yang masih menghasilkan bagaimana ini, itu bantuan sos, bantuan sos, itu ada kegiatan, ada bantuan barang, ada stunting, ada pemeriksaan kesehatan. Dan juga ada benar rumah di Tampalong, dan ada sunur port di KST. Jadi pada hari ini kita akan berbicara. Ya, ada suatu yang terata sangat tinggi, memang memang kita berbicara pada hari ini, memang beberapa hari nanti akan kita buat juga lagi seperti ini, yang lebih besar lagi, itu gila. Selain menggelar bakti sosial di Banjarmasin, Akpol 1992 juga menggelar kegiatan lain di bidang sosial seperti bedah rumah dan pembuatan sumur bor di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Adi Aniward dan Mawardi, Duta TV, Banjarmasin.